Hai ngelor sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat buat kita semua ya semoga dulur-dulur semua selalu diberi kesehatan keselamatan dan kelancaran rezekinya ya lor kali ini saya mau ini ya melakukan perjalanan nih nih saya sekarang berada di di daerah fluid ini tempatnya di waduk fluid ya samping waduk fluid ini saya mau jalan nih ke arah Bekasi ya ini buat dulur-dulur mungkin yang di daerah fluid yang mau jalan ke arah Bekasi atau mungkin mudik ya lur ini lewat pantura ke arah Bekasi naik sepeda motor ya ini bisa disimak video ini ya lur nah ini nanti rutenya kita lewat ini ya jembatan lima terus lewat jati negara lur lewat jalan igusti ngurah rai ini depan kita ambil kiri ya hai 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 hai喔 hai 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 ini buat dulur-dulur mungkin yang di daerah fluid ya ini tidak asing lagi nih jalan sekitaran waduk fluid ya Nah ini nanti rutenya kita dari Harmony ya kalau biasanya itu ambil kiri ya ke arah Senen terus Matraman ya Nah ini kita nanti lewat bundaran Hai lurus kearah matraman jadi enggak lewat Salemba ya ini masih di daerah fluid ya ini Jakarta Utara ya lurus ini hati-hati di sini jalannya berbelombang ya tadi depan kita ambil ke arah kanan ya ini kita masuk di daerah fluid penjaringan ya ini banyak bus-bus ya lur nih mungkin pada ini ya ziaroh nih sebelah kiri tuh masjid luar batang ya itu depan kita masih lurus aja lur mungkin bisa aja lur kalau mau ambil kiri lewat Tanjung Priuk ya nanti lewat jalan Gunung Sahari ya ini kita ambil lurus ya ini kekiri masuk tol ring road ya itu arah cawang ini terima kasih di depan itu kalau ke kiri nanti ke arah kota tua ya kita ambil lurus lor ke arah ini ya pasar blodok ini kalau ke kiri ke arah kota tua ya sebenarnya bisa aja ya lor langsung lewat kota cuma sekarang lagi ada proyek ini ya MRT fase dua itu jadi jalannya sedikit memutar ya ini kita lewat pasar blodok aja ya Nah ini disini jalannya satu arah nah disini kita ambil kiri terus ke kanan ya ini hati-hati disini tuh sebelah kalau ke arah kiri ke arah pasar ASMK atau ke arah ini ya lur apa stasiun kota nah ini kita nanti ambil kanan sedikit kita lewat jembatan lima ya ini kita ambil kanan disini lur terus depan lampu merah kita ambil kiri ya ini kita ambil kiri lewat depan pasar jembatan lima ini pasar jembatan lima ya lur bisa dilihat suasana pasar jembatan lima ini disini agak ramai ya lur apalagi kalau ini ya habis mahrib itu nah disini banyak pedagang sayur ya sampai pinggir-pinggir jalan jadi kalau siang malah sepi lur ini pasal jembatan lima ya pusat perabotan rumah tangga dan yang lain-lainnya ini mungkin yang dari duri ataupun angke ya ini bisa juga nih lewat sini atau mungkin yang dari yang apa dari jembatan tiga tapi itu dari arah lampu merah ya itu dari arah kali jodoh lur itu nah itu di depan nanti kita ada lampu merah kalau mau lurus bisa lur itu ini cuma kalau saran saya mending ambil kiri nanti kita lewat depan pasar petojo ya dan kita lihat ya 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 ini kondisi jalanannya seperti ini lor ini lorong merah kita ambil kiri ini lorong merah kita masih lurus ya lorong kalau mau ambil kanan sebenarnya bisa sih cuma kalau saya lurus terus nah di depan kita ambil kanan lorong kalau lurus itu lewat depan gajah mada plaza ya itu dia nggak boleh langsung ambil kanan ya karena ini nanti kita ambil kanan ke arah harmoni nah ini kita lewat depan pasar petojo ya memang kelihatannya agak sedikit muter-muter ya lor tapi sebenarnya enggak lor ini saya ini kasih lihat rute ya yang lumayan lancar ini sebelah kanan pasar petojo ini jalan satu arah ya lur ini harusnya nah depan itu ada lampu merah kita ambil kiri ya ini lampu merah kita ambil kiri itu kalau ke kanan itu ke arah roksi atau grogol ya ini kita ke arah harmoni nah di depan itu kita nanti ambil kiri cuma kita langsung ke kanan ya karena kita langsung berputar arah disitu lor ke arah lampu merah harmoni jadi pelan-pelan ya tekok sebelah kanan itu banyak sekali busway ini ini kita pelan-pelan ya minta jalan kita ambil kanan langsung kita putar ini hati-hati juga lihat ada busway atau enggak nah ini disini hati-hati lur jalannya nih banyak lubang tengok sebelah kiri takut ada busway nah itu di depan kita ambil lurus ya lur nah itu karena kita mau ambil rute yang lewat Bundaran HI ya kalau kesebelah ambil kiri bisa lur itu lewat Pasar Senen ya Salemba terus Matraman nah cuma itu kadang kalau sore disitu kalau hari biasa ya kalau weekend sih mungkin agak mending kalau sore pas hari kerja itu disitu agak sedikit macet lur nah ini lampu merah harmoni ya nah ini kita sambil ini perjalanan sambil jalan-jalan nih ngelihat Monas ini kita nanti lewat samping Monas ya lur nah sebelah kiri itu nanti istana negara ya ini ada lampu merah lagi lur kita ambil kanan ya tuh sebelah kiri istana negara dan itu Monas lur memang kalau lewat sini nih agak banyak lampu merah ya cuma mungkin sedikit enggak macet lur kalau lewat sini dibanding lewat Senin ya Salemba itu kalau belum sampai Matraman itu lumayan lur macetnya yang sebelah kiri itu ya Monas nah ini kita lurus nanti sampai bundaran hai kita ambil ke kiri lur ini cuaca hari ini panas mendung panas dan hujan lur hari ini hari Minggu lur jadi memang lalu lintasnya cukup lengang ya nah ini sebelah kanan proyek ini ya MRT MRT fase 2 nah ini disini ada lampu merah lur hati-hati nih agak sedikit enggak kelihatan nih karena ada proyek diambil lurus ditambil lurus nah itu kalau ke kiri bisa lur yang mau lewat cembaka putih itu tinggal ke kiri ya lewat underpass pasar senen lurus terus lewat pulau gadung jalan raya Bekasi sampai harapan indah Bekasi lur ini di depan ada lampu merah lagi kita masih lurus lur nanti sampai lampu merah bundaran hai ya nah itu depan bundaran hai ya lur kita ambil kiri ini bisa dilihat lor suasana bundaran hai ini ini kita ambil kiri ya kalau lurus ke arah senayan ya itu tadi jalannya jalan MH tamplin lur ini disini juga sedikit apa ada lumayan apa sih lur ada beberapa lampu merah juga nih emang cuma kalau jalanannya enggak terlalu macet lur itu kita udah hijau ya lampunya ini jalannya sangat bagus ya ini karena jalan dalam kota ya ini lampu merah ya lur tadi sedikit lagi ini kalau ke arah kiri kita itu bisa ke arah taman menteng ya ataupun ke arah gambir kita tunggu lampu merah dulu kita tunggu lampu merah dulu ini kita sudah mem Hambang saving saya tentu saya saya selamat menikmati itu depan kita nanti lewat depan ini ya Taman Suropati ini sebelah kiri Taman Suropati alur ini disini banyak sekali lor Lampung Merah depan juga ada Lampung Merah lagi ya itu nah ini nanti kita tembusnya langsung Matraman ya hai 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 mau ambil kanan juga bisa kita ambil kanan aja ya Hai terus depan ambil kiri bisa dilihat pramuka jatinegaram Nah ini kita masuk underpass ya Hai ini Andep underpass Matraman lor namanya lu bisa dilihat kita ambil jalur sebelah kanan ya ini kita ambil jalur sebelah kanan ke arah jati negara atau Kampung Melayu ya ini hati-hati ya lur agak gelap dan juga nih ada air agak licin ini kita masuk tadi ini keluar ya ini keluar underpass Matraman nah ini kalau sudah sampai sini nih udah mendingan ya lur macetnya daripada tadi lewat pasar Senen itu sampai lampu merah Matraman itu waduh lumayan lor walaupun tadi kita banyak melalui lampu merah cuma untuk kondisi lalu lintasnya menurut saya yaitu agak mendingan Nah itu nanti depan kita ambil kiri sudah sampai di pasar jati negara ya ini buat dulur-dulur yang tadi buat yang mau mudik dari arah fluid ya bisa disimak tadi atau mungkin dulur-dulur yang mau ini tadi dari Harmoni lewat pasar Senen ada saya ada videonya lor cuma itu dari arah grogol ya nanti linknya saya taruh di deskripsi ya kalau dulur-dulur pengen lihat dan ada juga yang pas mudik tahun baru kemarin kalau dulur-dulur pengen lihat macetnya ya itu di dari pasar Senen sampai lampu merah Matraman Nah itu nanti juga ada videonya saya taruh di link deskripsi juga ini kita ambil kiri alur hanya kita ambil ke sebelah kiri kalau ke kanan kita ke arah cawang ya ataupun terminal Kampung Melayu nah ini kita sudah sampai pasar jati negara ya ini juga kalau ke cawang bisa lor kita ambil kanan loh ini kita sebentar lagi lewat depan pasar pasar jati eh pasar lul tadi pasar udah ya kita lewat depan stasiun jati negara ini di sini agak ramai ya lalu lintasnya itu sebelah kiri lor stasiun jati negara nah ini dari arah sini kalau mau ke Bekasi ya tinggal lurus terus lor tinggal lurus itu sampai flyover klender ya itu lewat bawah klender juga masih lurus nah kalau mau lurus terus lor terus lewat depan stasiun Bekasi dan lewat belakang terminal Bekasi sudah tembus ke arah jalur ini stasiun jati negara ini stasiun jati negara jalur ya lor jadi ada beberapa flyover ada empat kalau nggak salah ya tetapi tiga mungkin lur nah itu dulur-dulur tinggal lurus dari sini dan jangan naik flyover ya nah untuk videonya juga ada lurus nanti yang saya bilang tadi itu jalur mudik yang apa dari arah Grogol sampai Bekasi via Pasar Senen ya tulisannya nanti via Matraman cuma lewatnya Pasar Senen dan ini nanti bisa dicek lur videonya ini enaknya lewat jalur sini karena disebelah kirinya rel ya ini tel kereta jadi kita apa enggak terlalu banyak hambatan ya lor karena disebelah kiri kita ini tidak terlalu banyak aktivitas ya jadi kita enak lor nah itu depan ada flyover ya saya contohkan itu jangan ini ya naik flyover ini sebelah kanan LP Cipinang ya ini kita ambil sebelah kiri lor nah nanti ada tiga favor lagi ya Nah itu dulur-dulur jangan naik flyover lurus-turur sampai flyover klender yaitu baru lewat bawah flyover klender nah tinggal lurus lagi lor oke lor mungkin sampai disini dulu ya video ini nah kalau dulur-dulur pengen tahu lanjutnya ini sampai terminal Bekasi nanti saya taruh link ini ya videonya di deskripsi biar dulu-dulur bisa cek video yang sampai Oke Bekasi ya oke lor Terima kasih telah menonton video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat atau bisa menambah informasi buat dulur-dulur semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh